Kitab Keluaran, Pasal 12 Ketentuan tentang Perayaan Paskah Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, Sejak sekarang, bulan ini menjadi bulan pertama dan bulan yang paling penting dalam penanggalan Yahudi. Beritahukan kepada segenap umat Israel bahwa setiap tahun, pada hari ke-10 bulan ini, setiap keluarga harus mengambil seekor anak domba. Bila keluarga itu kecil, hendaknya bergabung dengan keluarga lain yang kecil pula, yang tinggal di dekatnya. Soal penggabungan ini tergantung pada besarnya keluarga. Binatang itu harus yang jantan, berumur satu tahun, boleh domba, boleh kambing, dan tidak bercacat celah. Pada hari ke-14, bulan ini, waktu senja, semua anak domba itu harus disembelih. Darahnya harus dioleskan pada kedua tiang pintu setiap rumah dan pada ambang atas pintu. Darah itu haruslah darah anak domba yang dimakan di rumah itu. Malam itu setiap orang harus makan daging domba bakar dengan roti tidak beragi dan sayur pahit. Daging itu jangan dimakan mentah atau direbus, melainkan dibakar. Juga kepalanya, kakinya, jantungnya, dan isi perutnya harus dibakar. Janganlah memakan lagi daging itu pada keesokan harinya. Kalau tidak habis dimakan pada malam itu juga, bakarlah sisanya sampai menjadi arang. Makanlah cepat-cepat dalam keadaan siap untuk melakukan perjalanan jauh. Dengan berpakaian lengkap dan memakai kasut untuk berjalan. Darah yang kamu taruh pada ambang pintu akan menjadi bukti bahwa kamu menaati aku. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat saja dan tidak akan membinasakan anak-anak sulungmu pada waktu aku memukul negeri Mesir. Kamu harus memperingati peristiwa itu setiap tahun. Itulah suatu ketetapan untuk mengingatkan kamu akan hari itu. Dan kamu harus merayakannya selama tujuh hari. Selama perayaan itu, kamu hanya boleh makan roti yang tidak beragi. Siapa tidak menaati peraturan ini selama perayaan itu, ia harus ditumpas dari antara umat Israel. Pada hari pertama dalam perayaan itu dan juga pada hari ketujuh akan diadakan upacara ibadah khusus untuk segenap umat. Dan selama hari-hari itu, tidak boleh ada yang mengerjakan apapun kecuali menyiapkan makanan yang diperlukan bagi semua orang itu. Hari raya roti tidak beragi, itu harus diadakan setahun sekali untuk mengingatkan kamu pada hari itu. Hari aku membawa kamu keluar dari negeri Mesir. Jadi, kamu harus merayakannya setiap tahun, sebagai suatu ketetapan yang berlaku turun-temurun. Dari hari ke-14 sore sampai hari ke-21 sore bulan ini, hanya roti tidak beragi yang boleh dimakan. Selama tujuh hari itu, tidak boleh ada ragi di dalam rumahmu. Siapapun yang makan sesuatu yang beragi selama hari-hari itu, akan ditumpas dari antara umat Israel. Peraturan-peraturan ini berlaku juga bagi orang asing yang tinggal di antara kamu. Sama seperti bagi mereka yang asli, yang lahir di negerimu. Aku berkata sekali lagi, selama hari-hari itu kamu tidak boleh makan apapun yang dibuat dengan ragi. Makanlah roti yang tanpa ragi saja. Lalu Musa mengambil semua penatua Israel dan berkata kepada mereka, Pergilah, ambillah anak domba dari antara binatang peliharaanmu, seekor anak domba untuk satu keluarga atau lebih, tergantung pada jumlah anggota keluarga itu. Sembelihlah anak domba itu, supaya Allah akan melewati kamu dan tidak membinasakan kamu. Curahkan darah anak domba itu ke dalam sebuah pasu, Lalu ambillah seikat hisop dan celupkan hisop itu ke dalam darah itu. Kemudian sapukan hisop itu pada ambang atas pintu dan pada kedua tiang pintu supaya ada tanda darah di situ. Sepanjang malam itu sampai pagi, janganlah ada seorang pun yang keluar rumah. Karena Tuhan akan melintasi seluruh negeri dan membunuh orang-orang Mesir. Tetapi, apabila ia melihat darah pada ambang atas pintu dan pada kedua tiang pintu, maka ia akan melewati rumah itu dan tidak mengizinkan pemusnah itu masuk serta membunuh anak sulungmu. Ingatlah, ini merupakan suatu ketetapan bagi kamu dan keturunanmu. Apabila kamu memasuki negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, sebagaimana yang telah dijanjikannya kepadamu, kamu harus merayakan pascah ini. Bila anak-anakmu bertanya, Apakah artinya semua ini? Untuk apakah upacara ini? Hendaknya kamu menjawab, Upacara ini untuk merayakan hari ketika Tuhan melewati kita, karena ia telah menyelamatkan kita pada waktu ia membunuh orang-orang Mesir. Ia tidak masuk ke rumah kita dan tidak membinasakan kita. Maka semua orang itu sujud dan menyembah. Orang-orang Israel berbuat seperti yang diperintahkan oleh Musa dan Harun. Tulah kesepuluh, Anak Sulung Mati Pada tengah malam itu, Tuhan membunuh setiap anak sulung di seluruh negeri Mesir. Dari anak sulung Fir'aun Sampai kepada anak sulung orang tahanan yang dipenjarakan di bawah tanah. Juga semua anak sulung binatang peliharaan mereka. Fir'aun dan para pegawainya, Serta semua orang Mesir, Bangun pada tengah malam itu. Di seluruh negeri Mesir, Sampai ke pelosok-pelosoknya, Terdengar tangisan yang sangat menyedihkan, Karena tidak ada satu rumah pun yang tidak ada kematian. Lalu Fir'aun memanggil Musa dan Harun pada malam itu juga, Dan berkata, Tinggalkan kami, Pergilah kalian semuanya, Pergilah beribadat kepada Tuhan, Sebagaimana yang telah kalian katakan. Bawalah kambing domba, Serta segala binatang peliharaan kalian, Dan pergilah. Tetapi sebelum pergi, Berkatilah aku. Orang-orang Mesir itu, Mendesak orang-orang Israel dengan sangat, Agar keluar secepatnya dari negeri Mesir. Jangan-jangan kita semua akan mati, Kata mereka. Orang Israel membawa adunan roti yang tidak beragi, Dan membungkus tempat adunan itu, Di dalam bungkusan pakaian cadangan mereka, Yang disandangkan ke bahu. Mereka berbuat seperti yang dikatakan oleh Musa, Dan minta emas, Perak, Perhiasan, Serta pakaian kepada orang Mesir. Dan Tuhan membuat orang Mesir itu, Bermurah hati kepada orang Israel. Mereka memberikan apapun yang diingini oleh orang Israel itu, Sampai harta orang Mesir itu, Hampir terkuras habis. Orang Israel meninggalkan Mesir. Pada malam itu, Orang Israel meninggalkan Raamses menuju ke Sukkot. Semuanya berjalan kaki, Sejumlah kira-kira enam ratus ribu orang, Selain kaum wanita dan anak-anak. Banyak orang dari bangsa lain ikut dalam rombongan itu, Juga kambing domba dan sapi, Suatu iring-iringan ternak yang jumlahnya sangat besar. Apabila mereka berhenti untuk makan, Mereka membakar adunan roti tidak beragi yang dibawa mereka. Adunan itu tidak beragi, Karena mereka didesak agar segera keluar dari Mesir, Sehingga tidak sempat menunggu sampai adunan roti naik, Untuk dibawa sebagai bekal dalam perjalanan. Orang Israel, Yaitu anak-anak Yaakub dan keturunannya, Telah tinggal di Mesir selama 430 tahun. Pada hari terakhir dari tahun yang ke-430 itu, Segenap umat Tuhan meninggalkan Mesir. Malam itu telah dipilih Tuhan untuk membawa umatnya keluar dari negeri Mesir, Dan menjadi hari pembebasan bangsa Israel oleh Allah, Yang diperingati tiap-tiap tahun turun temurun. Peraturan mengenai Pascah Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, Inilah peraturan mengenai upacara Pascah. Orang asing tidak boleh makan domba itu, Tetapi budak belian boleh memakannya, Bila ia sudah disunat. Orang upahan atau orang asing yang datang bertamu, Tidak boleh memakannya. Kamu semua yang memakan domba itu, Hendaklah memakannya bersama-sama, Di dalam sebuah rumah. Janganlah membawa domba itu keluar, Dan jangan mematahkan tulangnya satupun. Segenap umat Israel, Wajib ikut merayakan hari peringatan ini bersama-sama, Pada saat yang sudah ditentukan. Apabila orang-orang asing itu tinggal bersama-sama dengan kamu, Dan mau ikut merayakan Pascah, Maka kaum prianya harus disunat terlebih dulu. Dengan demikian, Barulah mereka boleh ikut merayakan Pascah, Sebab mereka dianggap sebagai orang asli yang telah lahir di tengah-tengah kamu. Tetapi orang yang tidak disunat, Jangan sekali-kali ikut makan domba itu. Hukum ini berlaku bagi mereka yang dilahirkan di Israel, Maupun bagi orang asing yang tinggal di antara kamu. Segenap bangsa Israel mengikuti semua petunjuk Tuhan, Yang disampaikan kepada Musa dan Harun. Pada hari itu juga, Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari negeri Mesir. Rombongan demi rombongan melintasi daerah perbatasan.